Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau kuatkan. 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 kuatkan. Kau kuatkan. Kau kuatkan. Kau kuatkan. ku kuatkan. Dan itu beriamu. Yesus. Kau kuatkan. Kau kuatkan. Kau kuatkan. Kau kuatkan. Terima kasih. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel, kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau membuktikan, kau adalah yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Yes. Yes. Engkau Allah Immanuel. Yes. 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 Terima kasih Yesus Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihkanku dengan darahmu Engkau ku sembah Bapak mulia Seumur hidupku Ku mau menyembahmu Engkau ku sembah Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihkanku dengan darahmu Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihkanku dengan darahmu Engkau ku sembah Engkau ku sembah Kau yang terindah Bapak mulia Bapak mulia Seumur hidupku Kau ku sembah Kau yang terindah Pulihkanku Pulihkanku dengan darahmu Engkau ku sembah Engkau ku sembah Bapak mulia Seumur hidupku Seumur hidupku Ku mau menyembahmu Kau yang terindah Kau yang terindah Kau yang terindah Terima kasih Terima kasih Oh Yesus Yesus Ya Kekuatan kami Amin Tempat perlindungan kami Selamanya kami Kami mau menyembah Yesus Kami menyembahmu Yesus Yesus Tuhan Yesus Kami menyembahmu Kami menyembahmu Yesus 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 Oh Yesus 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Engkau ku sembah Kau yang terindah Pulihkanku Dengan darahmu Dengan darahmu Engkau ku sembah Bapak mulia Seumur hidupku Ku mau menyembahmu Engkau ku sembah Engkau ku sembah Kau yang terindah Yesus Pulihkanku Dengan darahmu Dengan darahmu Kami sembah engkau Tuhan Engkau ku sembah Bapak mulia Bapak mulia Yesus Seumur Seumur hidupku Kuma Menyembahmu Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Kami tahu semua Karena anugerahmu Bapak Hari ini kami rindu Belajar firmanmu Tuhan Berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu Bagi kami Tuhan Kami buka hati kami Buat kebenaran firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Berapi hambamu Yang tidak ada apa-apanya Kami sambut firmanmu Haleluya Amin Amin Ya saudara saya percaya ya Kita semua Selalu luar biasa Dalam perlindungan Tuhan Bahkan pagi ini Ya biarlah kita bangun Dengan ucapan syukur Karena kita percaya Bahwa dia Tuhan Yang terus Ya memberkati kita Dengan anugerah rahmat Suka cita namanya sejahtera Ya baik kita akan Sama-sama baca firman Tuhan Hari ini terambil dari Pengkotbah pasal yang ke-7 Pengkotbah pasal yang ke-7 Ayat 13 sampai dengan Ayat yang ke-14 Pengkotbah pasal yang ke-7 Ayat yang ke-13 Dan ayat ke-14 Firman Tuhan Berkata demikian Perhatikanlah pekerjaan Allah Siapakah dapat meluruskan Apa yang telah dibengkokannya 14 Pada hari mujur Bergembiralah Tetapi pada hari malang Ingatlah Bahwa hari malang Ini pun dijadikan Allah Seperti juga Hari mujur Supaya manusia tidak dapat Menemukan sesuatu Mengenai masa depannya Iya Saudara firman ini berkata Ya disana dikatakan Ayat yang ke-13 Kalau kita lihat luar biasa Perhatikanlah pekerjaan Allah Siapakah dapat meluruskan Apa yang telah dibengkokannya Artinya apa saudara Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan Ya semuanya adalah Kedaulatan Tuhan Apa yang kita anggap lurus Ketika dibengkokkan Tuhan Tidak ada yang bisa meluruskannya Karena Tuhan lah yang berdaulat Sehebat apapun kita Sekaya apapun kita Ya kita tidak dapat melawan Tuhan Karena itu kita semua sadar Bahwa kita hanya manusia yang tidak bisa melawan Allah Jadi ngapain berbantah dengan Tuhan Untuk apa kita melawan Tuhan Lebih baik kita berserah kepada dia Minta kehendak dan rencananya lah yang terjadi Supaya kita ini tidak Bersungut-sungut di kemudian hari Saya memberi contoh begini saudara Siapa yang dapat meluruskan Apa yang telah dibengkokannya Ya beberapa waktu yang lalu Ada seorang wanita yang konseling dengan saya Dia bilang Bu saya ini sudah pacaran dengan seorang pemuda Saya sudah berharap sekali akan menikah dengan pemuda ini Bu Tapi di tengah perjalanan Saya melihat karakter pemuda ini Bu Sangat kekanak-kanakan Ya dia itu kalau saya tegur Atau nasihatin sedikit Namanya juga orang manusia Ya punya banyak pendapat Kalau saya kasih pendapat dia marah Lalu dia blok saya Bu Jadi saya tidak bisa hubungi dia Saya cari dia kemana-mana Tidak ada pokoknya dia menghilang begitu saja Nah saya berkata kepada wanita ini Ya bukankah itu adalah cara Tuhan Ya untuk membebaskan kamu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab Ya kamu bayangkan saja Kamu masih pacaran aja dia sudah seperti itu Apalagi kalau kamu nanti menikah Ya tapi ibu saya sudah berharap sekali Bahwa ini akan menjadi jodoh saya Ya saya sudah orang tua juga sudah merestui Semua sudah tahu Saya bilang apa yang kamu anggap lurus itu Belum tentu itu lurus di pandangan Tuhan Ya Tuhan membengkokkan hubungannya Ya dia blok kamu Sehingga kamu cari dia kemana-mana Enggak ada Ya udah anggap itulah cara Tuhan bekerja Tidak usah dicari model laki-laki seperti itu Enggak ada kedewasaan rohaninya Untuk hal-hal yang sepele saja Ya dia harus marah sampai memblok nomormu Loh kalian belum menikah loh Kalau sudah menikah itu lebih Lebih parah lagi pasti akan terjadi Nah sodara ya kita harus belajar percaya bahwa Kalau Tuhan yang sudah bekerja Mari kita ikuti saja apa yang Tuhan mau Jangan mencoba meluruskan apa yang telah dibengkokkan Tuhan Maka kamu pasti akan celaka Saya bilang mungkin kamu bisa Kalau kamu cari dengan kekuatan Kamu memohon-mohon Menggemis-gemis kepada dia Mungkin bisa Akhirnya kalian menikah Tetapi saya yakin Pernikahan yang seperti itu Tidak akan lurus Ya pasti Kalau Tuhan sudah membengkokkan Ya ikuti saja Jadi sodara dalam hidup ini Seringkali dalam bisnis, usaha, pekerjaan, apapun Kalau kita berserah Maka Tuhan itu akan membengkokkan Jangan memaksa untuk meluruskan itu Karena kita pasti akan celaka Ya ikuti saja apakah tidak Tuhan Supaya kita ini tidak mendapat malapetaka Ayat yang ke-14 Saya dikatakan begini sodara Pada hari mujur bergembiralah Tetapi pada hari malang Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah Seperti juga hari mujur Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu Mengenai masa depannya Ya sodara kita harus percaya Bahwa Tuhan itu mengizinkan Ya ada hari mujur datang dalam hidup kita Ada hari yang malang Tuhan mengizinkan ada hari-hari yang enak Ada masa-masa yang tidak enak menimpa kita Ya tidak mungkin di hidup ini enak terus sodara Hidup kok 40 tahun enak Terus itu tidak mungkin Sebaliknya tidak mungkin hidup manusia itu susah terus Kalau susah terus juga itu ada yang salah Di dalam mengikut Tuhan itu sodara Ya pasti Tuhan akan mengizinkan Ya satu saat kita akan mengalami masa-masa yang enak Satu saat kita akan mengalami hari-hari yang buruk Ya firman ini berkata di sana sodara Ayat 14 Pada hari mujur bergembira lah Kalau saat ini kita sedang menghadapi banyak kemujuran Banyak berkat Tuhan bergembira lah pada hari-hari itu Tetapi ya di sana dikatakan pada hari malang Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah Seperti juga hari mujur Sodara ada begitu banyak orang contoh yang kehilangan suami Kehilangan orang tua di masa pandemi ini Lalu kita berduka cita Kita merasa itu hari yang malang Tapi bukankah kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali Ya hari malang itu pun dijadikan oleh Allah Seperti juga halnya hari mujur Jadi di hidup ini bukan hanya senang terus Tetapi ada waktunya kita nangis Tidak hanya nangis terus Ada waktunya juga kita tertawa Tetapi semua hari itu Tuhan yang menjadikannya Hari suka cita Tuhan yang buat Hari berduka cita pun Tuhan yang buat Jadi semua itu Tuhan izinkan sodara Supaya apa dikatakan di sana Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu Mengenai masa depannya Jadi ingat Tuhan mengizinkan masa-masa enak dan tidak enak Menimpa hidup setiap orang Ya dia mencampurnya dalam hidup kita Dengan cara demikian Ya supaya kita ini tidak bisa memprediksi Atau bergantung kepada sesuatu tentang masa depan kita Ya Tuhan mencampur antara pengalaman baik dan pengalaman buruk Tuhan mencampur hari yang mujur dan hari yang malang di dalam hidup ini Ya jadi supaya apa sodara Supaya manusia tidak mengetahui tentang masa depannya Dan tidak ada satupun yang bergantung dengan hikmat dan kekuatan manusia Mengapa Tuhan izinkan ada hari baik ada hari malang Supaya manusia bergantung kepada Tuhan Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok Hari ini kita bisa tersenyum besok mungkin kita bisa menangis Tapi kalau kita menjalannya bersama dengan Tuhan Semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan kita diberi kekuatan dan penghiburan Karena itu selama masih sodara kita ini Mengalami hal-hal yang baik bahkan mungkin hal-hal yang buruk Ya tetaplah percaya bahwa hari yang malang itu pun dijadikan oleh Tuhan Ya supaya kita tidak bisa bergantung pada kekuatan kita Ya kita biasanya memuji diri pada masa-masa yang enak Ya kita kadang lupa diri Lalu pada masa-masa buruk kita cenderung menyalahkan Tuhan tanpa bersyukur Banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sukar Masa-masa yang buruk ya mereka lupa sodara Bahwa ya semua itu Tuhan jadikan Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya Kebaikan bagi setiap orang yang mengalaminya sodara Ketika hidup tampak pasti Ya dan bisa dikendalikan Jangan biarkan rasa puas diri membuat kita terlalu nyaman Ya kenapa sodara Ya karena satu saat mungkin Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang tidak enak menimpang kita Maka itu sodara ya mari kita kembali kepada Tuhan Kita berserah kepada Dia ya Karena Dia lah yang pegang kendali atas hidup kita Pokoknya jangan pernah berputus asa akan hal-hal yang tidak enak mungkin yang sedang kita alami atau rasakan Ya jangan pernah berputus asa Mari kita menyadari Bahwa dalam hidup ini entah hari baik, hari yang tidak baik Tuhan lah yang menjadikan semua itu Supaya apa Manusia tidak tahu akan masa depannya Dan kita tidak sombong berjalan dengan kekuatan kita Sodara bisa bayangkan Kalau manusia tahu apa yang akan terjadi besok Wah betapa sombongnya Oh saya sudah tahu besok saya akan begini-begini Ya karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari besok Mari kita berpegang pada Tuhan Mari kita berpegang pada firman agar kita terus memiliki kekuatan di dalam hidup ini sodara Ya kita harus percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan Kita mau katakan di hadapan Tuhan Bahwa segala yang terjadi di hidupku Kami percaya Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita Semua yang terjadi di hidup kami Tuhan itu semata-mata untuk kebaikan kami Terima kasih Bapak Terima kasih roh kudus Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Semua yang terjadi di hidupku Segelangan terjadi di hidupku Janji Tuhan menghidupiku selalu ku yakin Percaya pada waktunya Tuhan Percaya pada waktunya Tuhan Semua akan indah pada waktunya Segala yang Segala yang Terjadi di hidupku Janji Tuhan Janji Tuhan Menghidupiku selalu ku yakin Percaya ada waktunya Tuhan Semua akan indah pada waktunya Kami percaya Semua indah pada waktunya Kami percaya Menjadikan Semua dalam hidup kami Untuk kebaikan kami Terima kasih Tuhan Kami tahu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan lah yang menjadikannya Karena itu ajar kami Tuhan selalu bersandaran bergantung pada engkau Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan hari besok Karena itulah kami perlu Tuhan di hidup ini Untuk memberikan kami kekuatan senantiasa menjalani hari-hari kami Terima kasih Bapak atas setiap firmanmu yang menuntun kami Ajar kami terus berserah percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan hari-hari ini Berikan kami iman untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan Biar kami percaya bahwa Tuhan merenda segala hal di dalam hidup kami Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Terima kasih buat hari-hari yang baik Terima kasih juga buat hari-hari yang buruk Mungkin Tuhan izinkan kami ditipu orang Mungkin Tuhan izinkan kami disakiti Kami difitnah Kami menghadapi banyak tekanan Kami tahu itu semua Tuhan yang jadikan Untuk membentuk iman kami Semakin dewasa di hadapan Tuhan Berkati siap mereka yang setia Mengikuti mesbah syukur Bangun pada pagi hari mencari engkau Tuhan Berkati berikan kesehatan kekuatan senantiasa Mereka yang berulang tahun pada hari ini juga Tuhan Biarlah mereka bangun melihat hari yang baru Umur panjang di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kiri Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan Yang terbaik bagi hidup kami Berkati yang bekerja, yang bersekolah Yang melakukan kegiatan Dimanapun Tuhan lindungi dan jagai Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik bagi kami Bahkan kami akan kuat dan keluar sebagai pemenang Menghadapi setiap persoalan di hidup kami Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Bapak Presiden Jokowi Bahkan dari Sabang sampai Merauke Terjadi hujan pertobatan lawatan Tuhan tercura Berkati juga Bapak untuk setiap mereka Yang sedang dalam persoalan sakit penyakit Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohul Kudus Menyertai hidup memulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Kita akan bersama Amin Amin Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Terima kasih 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 Terima kasih